Halo Mbak Sis dan Mas Bro, hari ini kamu aku akan ajak menukarkan kaleng-kaleng bekas botol minuman yang udah kita kumpulin untuk ditukar jadi duit. Jadi pilihannya ada dua, mau ditukar jadi duit atau mau disumbangkan ke charity. Jadi disini botol atau kaleng bekas minuman itu biasanya bisa ditukar jadi duit. Makanya kadang-kadang disini juga ada orang minta-minta atau pengumis gitu, kalau nggak punya uang receh ya dikasih botol atau dikasih kaleng minuman karena buat mereka bisa ditukar jadi uang. Untuk nukerin kaleng atau botol ini, datang aja ke salah satu supermarket atau minimarket, ya supermarket sih yang ada di deket rumah. Jadi untuk sekarang kita mau datang ke Ika Supermarket. Ini dia. Ini apatuh petburg? Anak. We don't welcome to do it. We don't leave cash for the receipt so we need to buy using the receipt. Jadi mereka itu nggak ngasih uang cash, tapi mereka mengharuskan kita beli sesuatu. Jadi kasih botol, kasih. I don't know. Jadi, karena banyak juga, apa namanya? Homeless. Homeless yang datang. Ya, tapi di neket-man, aku nggak, itu... ...bad. Oh... Karena di neket-man, kalau mereka beli, oke, mereka bisa beli makanan. Karena ya, mereka mau makanan. Oke, ini dia. Kita masukin satu persatu botolnya tuh. Di situ? Cerati atau... Oh, ada pilihan untuk cerati, yang sebelah kiri, atau yang sebelah kami untuk petugas. Oh. Dia muntahin lagi nih. Is it this royal on your side? Ya. Oh. Oh. So now one can just take it out, and then... And reuse. Oh. Oh. Jadi di dalem itu hancur biasis. Oh, ada botol gede juga bisa ya. Oh, ini harganya satu kroner. Yang kaleng-kaleng satu harganya. Eo. Salah masukin. Eo. Isi. Ika. Kita Wilson Tuh totalnya dapet segini, can you read it what what? 14 cans aluminium, 31 cans aluminium is the same, 4 pet bottles small and 2 big bottles Oh jadi kalau big bottle itu 2 kroner, you want donate or? We can donate, we can buy something Oke kita kali ini mau nyoba untuk beli sesuatu yang nukerin sesuatu jadi coba yang udbeta lah deh, next time we do donate Oh jadi kita dapet resep gini, terus? Jadi kita dapet resep gini, terus kita dapet resep gini Oke, jadi untuk bawa plastik atau apapun atau wadahnya kita dibuang disini nih Sleng hair? Ya Apa maksudnya? Dapetnya disini, dan kemudian Oh tuh, sama umbelnya juga dibuang disitu Ini masnya ngambil kacang mete Oke Sama beli pisang Mau apalagi? Ya 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 Gimana caranya menukarkan Kaleng-kaleng dan botol bekas minuman Jadi Buat yang Ini Buat yang mungkin punya botol Atau kaleng, kalau misalnya di Swedia Itu bisa disimpen, itu kita ngumpulinnya Sampai 3 bulanan gitu Dan cuman dapet 30 40 40 kroner ya sayang, almost Sekitar, oh 53 kroner Tapi ya, intinya tuh Bukan, oh I don't want to pass Intinya itu Intinya itu bukan Duitnya sih sebenarnya Intinya tuh biar orang tuh ngumpulin sampahnya Supaya gak dibuang sembarangan Dan di recycle, itu Itu bagus pesan moralnya Tapi tadi, kalau di Ika Dia gak ngasih Apa namanya Gak ngasih Soalnya Kita habis menghindari Menghindari Muntahan Karena Kalau malam minggu Di jalan-jalan Banyak Sisa-sisa muntahan Kalau habis malam minggu Banyak orang Mabuhai Terus muntah di jalan Jadi kalian harus hati-hati ya Pokoknya Kalau hari Sabtu Hari Minggu Biasanya banyak Sisa-sisa muntah Aku jadi ikut Muntah Aku lanjutin lagi Jadi kalau di Ika itu Dia gak ngasih uang Gak langsung ngasih uang Tapi Dia Harus Mengharuskan Untuk Membelanjakan Hasil dari penukaran botol tadi Karena Mungkin dia gak mau Homeless-homeless Pada masuk ke Ika Store Dan Bebas keluar masuk Soalnya di beberapa tempat Itu Banyak Supermarket yang Banyak didatengin sama homeless Untuk nukerin kaleng-kaleng ini tadi Mungkin mereka Mengennya tetap bersih Jadi mereka tidak mengizitkan Untuk Cuma sekedar menukarkan uang Sekarang aku mau ngunjungin Mertua dulu Yang lagi sakit Karena habis operasi Kemarin Belum sempet ngunjungin Dan aku udah bawa bunga Bunganya ini Buatan sendiri Lucu gak? Ya Semoga nanti Semangkan ya Ibu partua Terima kasih ya Sudah mengikuti Semoga informasinya bermanfaat Dan mungkin kita bisa tirukan juga Di Indonesia Supaya Gak pada buang kaleng-kaleng Sembarangan Dimana-mana Ya Terima kasih Jangan lupa Diklik tombol subscribe Sama di Like Videonya Share juga mungkin Ke pemerintah Atau ke siapa aja Yang berhubungan dengan Pengelolaan sampah Siapa tau Bisa ditirukan juga Di Indonesia Dadah Sub indo by broth3rmax